Demi mencegah penyebaran virus COVID-19, Pemprov DKI melarang hotel-hotel di Jakarta untuk menggelar acara perayaan tahun baru 2021. Keputusan ini cukup memukul bisnis perhotelan. Beragam strategi dilakukan, seperti menawarkan paket staycation dan private dinner. Salah satu yang menggunakan strategi private dinner adalah veranda hotel. Hotel berbintang 4 yang berada di daerah Jakarta Selatan ini menyediakan layanan makan malam bila tamu mengendaki. Sebenarnya memang kita provide itu juga. Tentunya dengan protokol kesehatan menjaga jaraknya untuk set up, untuk di, apa namanya, dinnernya itu yang kapasitasnya, misalkan kita bisa komodis 100 orang, tapi kita persiapkan hanya untuk kapasitas maksimal 50 orang atau 40 orang dengan set up social distancing. Strategi lain yang dilakukan oleh veranda hotel adalah menurunkan harga hingga hampir 50 persen bagi tamu yang memesan jauh-jauh hari. Rizky mengakui bahwa bila dibandingkan dengan tahun lalu, pendapatan hotel merosot hingga 40 persen. Strategi berbeda diterapkan di Lumire Hotel. Hotel berbintang 4 di kawasan Jakarta pusat ini hanya bergantung pada staycation. Kita telah mempersiapkan beberapa paket-paket yang targetnya adalah family, yang menginap termasuk makan malam yang kita provide di dalam kamar. Jadi kita tidak menyiapkan di restoran untuk mencegah penyebaran COVID. Terus kita juga mempromosikan lewat beberapa medium, apa, distribution channel untuk harga-harga spesial. Terus juga kita meng-create harga-harga room only biar budget-budget terbatas mereka bisa menghabiskan malam tahun baru bersama keluarga di Lumire. Hotel yang sudah berdiri sejak 1993 ini melakukan pangkas harga. Harga yang diterapkan jelang malam tahun baru ini lebih murah 20 persen dibandingkan tahun lalu. Menurut Hariyari Sukamdani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, pandemi ini memang cukup menyulitkan usaha perhotelan. Karena hotel adalah jenis usaha yang memerlukan mobilitas orang. Ketika mobilitas ini dikurangi, maka berkurang pula lah pemasukan hotel. Promosi harga lewat media sosial menjadi andalan dalam menghadapi malam tahun baru ini. Melalui media konvensional juga, yang baca juga makin sedikit kan gitu. Jadi semuanya komunikasi itu adalah melalui media sosial. Melalui media sosial dan juga membuat paket-paket bundling ya. Jadi mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi semuanya adalah di bawah jam 7. Pokoknya lebih banyak kegiatan di siang lah gitu. Kita tidak buat kegiatan di malam. PHRI menegaskan tidak akan campur tangan bila ada hotel yang kedapatan melanggar ketentuan dari Pemprov DKI. Karena memang potensi kerumunan dapat terjadi jika dipaksakan ada pesta tahun baru. Pandemi ini mengubah kebiasaan warga ibu kota termasuk cara merayakan tahun baru. Dengan beragam strategi yang sesuai dengan surat edaran Pemprov DKI, hotel masih mampu merawak keuntungan walau tidak sebanyak tahun lalu. Selamat Tahun Baru 2021, Nurina Malinda, Wahyu Ramadan, Jakarta.